Nah, ini ada pantauan terakhir dari Nipah Panjang, Tanjak Timur Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ada sebanyak 4 unit rumah hangus kebakar akibat musibah kebakaran Nilur Nah, untuk itu, kalau keluar rumah, kemanapun kita pergi harus tengok kompor atau listrik itu supaya tak ada terjadi kebakaran Ini dia pantauan Bang Jek Si jago merah mengamuk di awal tahun 2023 ini hingga menghanguskan 4 rumah di kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjak Timur Kapolsek Nipah Panjang, Ibtu Budi Suwarto mengatakan Peristiwa ini terjadi pada Rabu 4 Januari 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tepatnya di Jalan Merdeka Parit 7, RT 4, RW 5, Kelurahan Nipah Panjang 2 Selain 4 rumah yang terbakar, 3 unit rumah lainnya terpaksa dirusak guna memutus rantai penyebaran api sebab kebanyakan rumah tersebut berbahan dasar kayu atau semi permanen Tak ada korban jiwa atas peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai 840 juta rupiah Terkait penyebab kebakaran, api diduga berasal dari konflating arus listrik dari salah satu rumah Untuk kebakaran yang di wilayah Nipah Panjang terjadi di Jalan Merdeka Untuk rumah yang terbakar ada 4 rumah Penyebab api di sementara ini diduga dari konflating arus listrik Namun saat ini masih kita dalamin untuk penyelidikan lebih lanjut dan masih dalam olah TKP Untuk korban jiwa saat ini tidak ada Dan kerugian matril diperkirakan lebih kurang 840 juta Sementara itu camat Nipah Panjang Ulfi Rahmat mengatakan Atas peristiwa ini 7 kakak terdampak dan harus mengungsi di rumah kerabat terdekat Terkait dengan upaya pasca kejadian Dirinya telah berkoordinasi bersama Bupati dan Sekda Kemudian terhadap OPD terkait Guna memberikan bantuan seperti Basnas, Dinasosial, dan BPBD Untuk pendataan jenis kerusakan pihaknya juga akan kembali berkoordinasi lagi Agar nantinya akan ada bantuan dana pembangunan rumah kepada warga yang terdampak Jadi koordinasi kami di Kekamatan Tidak berkoordinasi tadi siang Kejadian sudah berkoordinasi dengan kapal sudah langsung Bupati Sembawan kami untuk masyarakat Nipah Panjang Soalnya untuk hasil hati sekarang kan sudah mulai angin ini kayaknya Dengucu juga kalau rapi Jadi jangan sampai lilin yang masih menggunakan lilin Kalau masih lampu, apalagi Nipah Panjang ini masih lampu Kalau lilin bisa tidak maksimal digunakan Lebih baik jangan digunakan Dinyalas, semua warga diwajibkan wapada Di lokasi kejadian, Lurah Nipah Panjang 2, Revdinal mengatakan Saat ini posko darurat telah disiapkan di salah satu rumah warga Pari 7 Pihaknya juga telah mendata Warga yang terdampak untuk diberikan datanya kepada pihak kejamatan dan dinas terkait Dalam penanganan pasca kejadian berupa pengajuan bantuan seperti pakaian dan makanan Tim Liputan Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!